Hai Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Kali ini Fahri akan mengulas tentang Encyclea cocleata. Nah, Encyclea itu adalah genus tersendiri ya. Mungkin selama ini Sobat belum pernah mendengar atau mungkin jarang mendengar genus Encyclea. Nah, sebenarnya Encyclea itu apa sih dan ada beberapa spesies dari Encyclea. Tidak heran jika Sobat jarang mendengar genus Encyclea karena genus Encyclea ini bukan berasal dari Indonesia. Tetapi dari Central Amerika atau Amerika Tengah dan juga West Indian Island. Jadi di Kepulauan Indian bagian Barat ya. Jadi, Encyclea ini terdiri dari 250 spesies yang tumbuh secara epifit maupun litofite di Central Amerika dan West Indian Island. Bagian Barat. Yang akan Fahri bahas kali ini adalah Encyclea cocleata. Ini Encyclea cocleata. Sebagian besar dari Encyclea, bunganya tidak besar ya. Hanya seukuran ini. Namun, ada beberapa Encyclea yang bunganya bisa sangat semarat seperti Encyclea cordigera. Nah, ini salah satu spesies Encyclea yang sangat spektakuler. Encyclea cordigera. From Mexico, Columbia, and Venezuela ditemukan pada 0 sampai dengan 900 meter dari permukaan laut. Tumbuhannya bisa bercabang-cabang. Untuk Encyclea cocleata, itu ciri-cirinya adalah bulpnya pipih. Kemudian setiap blok, setiap pesau debuk, itu ditumbuhi 2 daun berbentuk len siolet seperti pisau bedah. Kemudian, satu inflorescence atau satu tangke bunga biasa digelayuti 5 sampai dengan 10 kuntum bunga dan beraroma harum. Kebanyakan Encyclea memang beraroma harum. Encyclea cocleata ini sering juga disebut sebagai kokleshell orchid. Atau orang luar menjudikinya sebagai anggrek kerang ya. Namun, menurut Fahri lebih mirip dengan cumi-cumi ya atau sotong. Coba-coba perhatikan bentuknya seperti ini bagian tubuh cumi-cumi kemudian ini tentakelnya. Bagaimana cara merawat Encyclea, terutama Encyclea cocleata? Kita akan tinggal di Indonesia, sedangkan Encyclea berasal dari negara Amerika. Sebagian besar dari Encyclea memang berasal dari Amerika, namun juga dari Amerika bagian yang tropis, jadi di negara tropis. Sehingga sangat cocok dan tumbuh dengan baik di Indonesia. Ini buktinya Encyclea cocleata bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta berbunga optimal. Sobat bisa menanam Encyclea cocleata on a slab atau pada papan seperti ini. Entah itu papan kulit pinus, papan pakis, ataupun papan kayu. Dan juga sobat bisa menanamnya dengan pot. Seperti ini, ini contoh yang dipot. Namun Fahri lebih suka padi tempel on a slab. Encyclea cocleata ini termasuk evergreen species. Jadi, dia membutuhkan penyiraman dan juga pemupukan sepanjang tahun ya. Watering and fertilizer year round. Jadi, karena dia selalu hijau, bukan tipe decidius. Sehingga sobat perlu menyiram dan memupuk sepanjang tahun. Ketika musim hujan, Fahri tempatkan di tempat yang terkena hujan. Dan, ketika musim kemarau, sobat cukup menyiramnya sehari satu kali setiap pagi. Ketahanan bunga Encyclea cukup lama ya. Untuk ukuran spesies, dia cukup lama. Yaitu antara 4 sampai dengan 6 minggu. Kemudian, untuk Encyclea cocleata ini, penyebarannya sangat luas ya. Fahri nggak hafal. Intinya di negara-negara Amerika bagian tropis. Seperti Meksiko, Florida, Guatemala, Belize, El Salvador, Costa Rica, Panama, Bahamas, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Jamaica, Cayman Island, Leward, Puerto Rico, Winoir, French Guinea, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia. Jadi, penyebarannya sangat luas. As a medium-sized epiphate found in dense tropical evergreen, decidius, and oak forest. Jadi, biasa tumbuh dengan ukuran medium. Jadi, biasanya Encyclea cocleata ini memang tumbuhnya epiphyde, menempel pada pohon. Kemudian, ditemukan pada hutan tropis yang selalu hijau. And oak forest juga ditemukan pada hutan wak. At altitudes up to 1,900 meters that grow warm to cool and require even water and fertilizer throughout the year. Jadi, dia suka dengan iklim hangat sampai dingin. Pada ketinggian 0 sampai dengan 1,900 meter. Dan membutuhkan penyiraman dan juga pemupukan sepanjang tahun. Dan ada yang unik dari Encyclea cocleata. People have been known to eat the cooked sourdobob. Jadi, sourdobob dari Encyclea cocleata ini bisa dimasak dan bisa dikonsumsi. Hari, nggak bisa bayangin rasanya. Mungkin seperti buncis ya. Sobat bisa dapetin Encyclea cocleata di Fahri Orchid Katalog. Link ada di kolom description. Fahri menghimbau jika ada yang menawari anggrek ke Sobat sekalian dengan nomor selain nomor yang Fahri sebutkan ini. Berarti dia bukan Fahri Orchid ya. Nomor Fahri Orchid di 0877-1911-7139. Dan jika ada yang meminta transfer mengatasnamakan Fahri Orchid, namun nama rekeningnya bukan Fahri berarti dia bukan Fahri Orchid. Karena terakhir terjadi penipuan yang mengatasnamakan Fahri Orchid, namun dengan nomor WhatsApp yang berbeda dan juga nomor rekening yang berbeda. Jadi Fahri menghimbau kepada Sobat anggrek sekalian berhati-hati jika ada yang mengaku-ngaku sebagai Fahri Orchid dan menawarkan anggrek dengan mengirim foto-foto dari Fahri Orchid dengan nomor WhatsApp selain 0877-1911-7139. Berarti bukan Fahri, karena Fahri tidak pernah menawar-nawarkan anggrek via WhatsApp atau aplikasi messenger lainnya ya. Fahri sudah ada katalog, katalog di Instagram dan juga di Shopee, link ada di kolom description. Karena sudah terjadi penipuan, semilai hampir 4 juta orang Bogor dan orang Kalimantan. Jadi bagi Sobat sekalian berhati-hati, pastikan bahwa yang mengkontak Sobat benar-benar Fahri Orchid. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.